Intro Saya Dede L. Triana dari Uwin Syarif Vidayatullah Jakarta Dan Nurul Hikmah Menurut saya pribadi, novel ini sangat bagus untuk dibaca oleh para remaja gitu Karena di dalamnya berisi amanat-amanat yang sangat baik gitu Bagaimana mereka-mereka yang ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi Khususnya untuk mereka yang ingin berhijab Bagaimana berhijab itu dapat melindungi wanita Selain itu juga bagaimana para remaja menyikapi perasaan cintanya Kak Aurora di usia yang sudah tidak muda lagi Beliau mengemas cerita ini dengan sangat renyah Dan saya pribadi sebagai mahasiswi Jadi mengingat dan mengulang kembali masa-masa ketika saya SMA Dan bahasanya sangat mudah dipahami Dan alur ceritanya sangat bisa kita nikmati Kalo udah pake jilbab, boleh naksir cowok gak sih? Apapun keputusan kamu, itu harus dari diri kamu sendiri Pake atau enggak, bukan karena ananda atau jelita Ya harus dari diri kamu sendiri sayang Film ini bagus banget Walaupun kalau menurut saya pribadi Antara novel dan film itu tidak benar-benar sama Seperti misalnya karakter toko Di novel disebutkan si Anissa seperti ini Si Ananda seperti ini Tapi di filmnya itu berbeda dengan yang disebutkan di dalam novel Di sini di filmnya sendiri setelah saya menonton Itu banyak beberapa perbedaan dari novelnya Novelnya sangat beruntun, alurnya sangat memiliki alur maju Tapi di filmnya itu sendiri banyak cerita yang di novel tersebut ada Tapi di film tidak ada Jadi sebaiknya agar lebih mengerti alur ceritanya sendiri Kita harus membacanya kemudian menonton filmnya Maka kita akan mendapatkan keasikan tersendiri dari film tersebut Dan mendapatkan banyak hikmah dari Hijabers in Love ini